Itu harus diklarifikasinya juga lewat media dong. Nggak adil. Buka di media, terus di belakang kamera, shake hand, maaf ya. Loh itunya, sampahnya kok nggak diberesin ya? Simpel ya, analoginya kayaknya bukan lagi orang bodoh sih kayaknya. Masa susah dimengerti ya. Dan lebih susah loh untuk bisa bertahan sekian lama. Iya dong. Masa nggak tahu dunia media jadi artis. Nggak usah nggak jadi artis. Tetep loh ya masnya. Oke, ini sekarang ada respon netizen. Tapi sekarang kita minta untuk secara live mengomentari komentar. Jadi udah ada komentar, kita komentarin lagi. Oh gitu. Ya, respon. Dari Pusparum 7. Kak, kok makin ganteng aja dan awet muda rahasianya... Eh maaf, ini kayaknya ke gue. Kak, kok makin ganteng aja dan awet muda? Nah rahasianya apa? Apa pake perawatan? Itu ke aku. Ini salah Instagram. Ini bukan ke aku. Oh. Jadi nggak ada yang ngomong gitu ke aku? Wow. Mereka benar. Nggak ada yang ngomong gitu ke gue. Apa sih? Hah? Si Rick sih beneran tapi mas Rick ya? Jujur. Dokter kulit lu gimana nih? Dokter kulit kasih tau. Suka di IG juga lah. Jadi beneran karena perawatan atau ada rahasia lain? Terima kasih itu fans yang baik aja. Saya udah tua. Kerut juga dimana-mana. Nggak keliatan. Ditawarkan teknologi yang super canggih yang nilainya hampir se-M juga udah pernah tapi saya tolak semua. Kenapa? Ya karena nggak bikin saya jadi pemeran anak muda juga. Karena saya aktor. Jadi kalau saya merasa saya senang menjalani kehidupan ke artisan saya dengan sangat natural. Karena saya di bidang seni peran gitu. Jadi nggak mau sesuatu-satu yang menghambat-menghambat yang mana ekspresi atau segala macam. Nggak karena itu akan menggambu. Tapi kalau kulit sehat ya saya ada flag berat. Saya udah hilang 80% tinggal dikit lagi nih. Di laser di apa semua udah segala macam. Sebenernya nggak lah kerutku banyak kan. Tapi ini ada bagus nih artikel. Ini komentar dari Netty yang bilang gini. Semoga kuat melewati semua ini. Tidak bisa hidup bersama bukan berarti tidak bisa membesarkan anak-anak. Ini hanya raga saja yang terpisah tidak dengan jiwa. Oke. Tapi berarti Ahmad Zaki yang ngasih komentar ini asumsinya adalah memang akan terpisah. Padahal masih ada tahapan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan anak hasil. Ya itu yang saya mau sebenarnya dari awal. Kalau nggak terlalu di blow up aneh-aneh ya. Terlalu di blow up. Siapa sih nggak senang? Saya juga punya waktu untuk pribadi juga. Tapi ya kembali lagi kan. Di awal itu kita setuju nih sepakat. Anak nggak boleh dalam apa namanya. Anak mengalami pendidikan yang double standard. Yang diurus secara double standard itu nggak boleh. Harus patuh dalam satu perintah ya. Kita sepakat kayak begitu-begitu. Dengan perpisahan. Apakah itu harus dirusak? Hormat harus hormat bapak atau hormat ibu? Bingungan. Jadi memang pertanyaan itu tidak double standard itu membingungkan. Sampai seorang psikolog aja juga bingung. Semua orang juga bingung. Dari perpisahan mungkin anak tidak double standard gimana? Jadi kenapa? Ya itu saya pingin itu tidak terjadi. Dari sebabnya. Saya ingin membuktikan di keluarga saya. Saya nggak perlu lihat di keluarga orang. Tapi ingin melihat. Nggak mau. Anak saya harus nggak boleh mendapat pendidikan double standard. Harus satu order. Nah kalau memang kita kompak. Itu kan bisa terjadi. Tapi kekompakan ini tidak ada. Kita pasangan yang konflik. Perpisahan yang benar-benar penuh konflik. Kasian anak. Jadi saya justru makin protektif ke anak. Dan aku ada satu. Yang nggak share-share sama kamu aja nih. Dan di acara kamu kosos. Aku tuh kayak apa namanya. Kalau ngelihat anak sampai sekarang. Ya Allah aku kapan lagi cium engkau. Ya Allah kalau nggak cium di anakku. Ya Allah aku bisa cium aromamu. Ya Allah. Aku bisa apa tuh. Nggak ada cium dia. Ya Allah. Dan sayang itu. Iya. Seberarti itu. Seberharga itu. Iya. Ketika. Amit-amit ya bang bayi. Saat terpisah dari anak-anak. Yang paling bikin Mas Arik takut atau sudih itu apanya. Tidak bisa bersama dengan mereka itu apa. Gak tau saya kayak bener-bener kayak kelelangan nyawa setengah ya boleh dikatakan kayak gitu Dan gak bisa dikatakan deh, gak bisa ada kata-katanya seperti apa gak ada sisa Saya merasa seperti amputatif aja dikakakak ada amputan pergan badan kita yang hilang kayak gitu Seperti itu mendadak sakit banget Terima kasih Buat semua pihak sih kita berharapnya sih itu sih yang terbaik terutama buat anak-anak Iya dong Min Itu yang kita harapkan ya Oke kita kayaknya mau pindah lagi gak sih? Aku gak kuat disini Ini terlalu membawa banyak kenangan Kita boleh pindah gak sih? Kita mau pindah kan abis ini? Yaudah kita pindah dulu ya followers jangan kemana-mana ya ikutin kita terus ya Jadi follow artis gak asik unfollow asik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax